Intro Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahrial Ali Channel bridge kebanggaan kita semua Kembali kami ingin menampilkan papan-papan menarik dari Ganesha Bridge Open Tournament Yang berakhir minggu lalu di kota kembang Bandung Kali ini judulnya adalah Frankie Carworth Showcase Pertunjukan yang dibuat oleh seorang Frankie Carworth Dalam menyelesaikan kontrak 4 speed Dengan truf yang pincang 5-0 di luar Lengkapnya ikuti video ini sampai tuntas Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini Ayo dukung channel ini agar kami bisa berkarya terus Sehingga Anda bisa mendapatkan papan-papan menarik Tutorial Dan informasi-informasi bridge dari mancanegara Oke guys Papan ini terjadi pada sesi kelima babak final Yang merupakan match antara dua tim peringkat atas Yaitu Ponjatim BTC melawan Klima Nusa Ini adalah papan nomor 23 Dalam kondisi semua merah Frankie pada tangan kedua membuka penawaran dengan satu notram 15-17 Jamie di timur Lakukan statement dan ketika menemukan fit Dua speed dari Frankie Jamie pun splinter ke empat klub Namun Mengingat klubnya yang banyak honor Menghadapi singleton di partner Frankie pun menutup kontrak empat speed Dan Lawan sebelah kiri memulai permainan dengan Jack Diamond Gimana rencana Anda Kita lihat Speed bisa satu atau dua loser Heart satu loser Ya Tekanan Gimana cara memainkan klub Ya Normalnya mungkin seperti itu Ya Hitungan awal Ya Kalau speed bisa satu loser Mungkin ya Anda bisa Set up heart untuk Trick ke 10 Oke Kita lihat permainan Frankie Trick pertama Dimenangkan dengan as Dan memainkan speed untuk double finish Saya pikir hal yang Normal ya Namun sedikit Frankie seikut kaget ketika Lawan sebelah kanan Discard 5-0 di luar Ya Namun Frankie Tenang ya Dan dia mulai berhitung Speed Satu trick Mungkin di Rami bisa main sebisa dua trick lagi Tiga trick Asking diamond tadi Lima Diamond truff Enam trick Tambah dua as Baru delapan trick Dia masih set up Perlu set up trick lagi Dari mana dia akan cari Trick ya Akhirnya Frankie memilih bermainkan Heart Heart Lawan sebelah kanan naik dengan king Oke Sudah dapat Trick ke sembilan Dia masih butuh satu trick tambahan untuk kontrak Kembali diamond 9 10 King Dan diamond truff Ya Dan empat trick Heart Hat lima Dua speed Tujuh Ask clover delapan Heart Heart As H9 Tapi tentu dulu Oke Gimana tarik Cari trick ke sepuluh sekarang Tidak jelas posisi king clover Dimana Frankie memiliki Ask clove Queen clove Yang kecil Jadi skat Heart Untuk menangan king di Lawan sebelah kanan Yang sekarang kembali heart Untuk menangan queen di Tangan Frankie Berikutnya adalah jack clover Ada Sehingga Main speed dengan betul Main speed kecil Apapun yang dimainkan oleh Siapa Oleh Lawan sebelah kiri Main jack misalnya Ask Main Heart Truth dengan Queen Contractnya pun Masuk Ya Hanya kalah 3 trick speed Apa 3 trick Untuk pasangan utara selatan Oke Kalau itu klopnya Karena klopnya 3-3 kali ya Atau Klopnya Lawan sebelah kiri Pengang 3 kartu Klop Kalau kita lihat Kalau seandainya Kartunya begini Jack klop di Truth sama ini Sama lawan sebelah kiri Ya Frankie Apa Berasumsi sekarang Kalau misalnya king klop Jack klop kena truth Dia berharap Heartnya break As heart Jatuh Dan heart Truth dengan Queen Lawan pun kena NPD Truth Sehingga kontraknya Masuk Sebuah Pertunjukan yang Indah Dari seorang Frankie Carwood Di meja sebelah Kontraknya sama 4 speed Namun Gagal Diselamatkan Untuk diketahui Babak final ini Ada 8 tim Artinya 8 meja Yang memainkan Papan ini Dan Hanya Frankie Yang berhasil Menyelamatkan kontrak ini Selamat Untuk Frankie Dan Klip manusia Yang akhirnya keluar Sebagai juara Ganesha Bridge Open Turnamen 4 2024 Oke guys Demikian video kita kali ini Ditunggu komen Like dan share nya Dukungan Rekan-rekan semua adalah Energi bagi kami Dalam membuat video Berkualitas lainnya Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum